Karena pada kenyataannya, gereja itu yang seharusnya melindungi korban, menegakkan keadilan bagi korban, justru melindungi pelaku pelecehan. Pelaku pelecehan diselamatkan dengan cara memutasinya dari satu tempat ke tempat lain. Pak Bobon tidak salah dengar. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuhan Vilah bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Rahasia Alif semuanya bahwa pelecehan seksual itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, dan kepada siapapun. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu juga terjadi di keislaman, di dunia Islam, di tempat pendidikan Islam. Banyak sekali kiai-kiai, para ustad, pengajar-pengajar di dalam Islam yang kemudian dia itu tertangkap, diadili karena kasus pelecehan seksual kepada para muridnya. Mereka di Islam itu tindakan yang seperti itu langsung mendapatkan respon yang negatif oleh para masyarakat di sekitarnya. Biasanya mereka langsung melakukan demo, mereka langsung melakukan tindakan pelaporan, dan bahkan mereka bisa melakukan tindakan pengerusakan karena kemarahan masyarakat di sekitar si pelakunya itu tadi. Tidak peduli dia itu, walaupun dia ustad, tidak peduli dia itu titelnya sebagai kiai haji, pengasuh ponpes, atau apapun itu di dalam Islam, langsung dibereskan. Kisipun menyelamatkan terduga pelaku MF dari amukan warga. Itu kalau di Islam, kenapa? Karena panutan kita, karena patokan kita sebagai umat Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila keduanya mengatakan bahwa zina, pelecehan seksual itu salah, ya maka salah. Siapapun pelakunya, maka akan kita salahkan dan akan kita proses secara hukum. Pasti manusia atau pasti orang Islam itu bertindak meminta agar aparat hukum menegakkan keadilan seadil-adilnya kepada pelaku seksual, pelecehan seksual ini. Kalau gereja diam, perkawinan-kawin campur meraja lela. Kalau gereja diam, banyak orang yang hamil dulu baru nikah. Kalau gereja diam, satu gereja tidak lagi tempat kudus. Karena di dalam orang masih lingkuh, gila-gilaan, bisa dari pendetanya dan semua pengurusnya jahat semua. Itu kalau gereja diam. Ternyata kalau di tempat sebelah itu berbeda, sahabat Wanvila. Ini ada seorang wanita yang berkesaksian, dia mengaku berasal dari Indonesia Bahagian Timur. Ya mungkin dia berasal dari Kupang, ya mungkin dia juga berasal dari Papua, ya. Tapi saya yakin dia itu berasal dari Nusa Tenggara Timur, lah ya. Dan mungkin ini adalah kelanjutan apa yang pernah disampaikan oleh pendeta Mel Atok. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, disanapun kemecatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara. Penghuni penjara, lebih banyak agama apa. Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen. Yang selingkuh Kristen. Yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Nah, sahabat Wanvila, pernyataan wanita cantik berikut ini dia mengungkapkan fakta bahwa di dalam gereja sebetulnya banyak sekali pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi. Namun, apakah diproses tidak? Justru pelakunya yang dari dalam gereja sendiri itu biasanya hanya mendapatkan teguran atau paling tidak dipindah tugaskan di gereja yang lain, di tempat yang lain, atau di pulau yang lain. Artinya diselamatkan. Sementara si korbannya dipaksa untuk menerima kondisi yang terjadi. Berikut adalah penjelasan lekap dari si wanita yang saya maksud. Apa kabar kalian? Pada kesempatan ini di channel Perempuan Timur, saya ingin membahas tentang bagaimana suara perempuan terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor atau imam. Desas-desus kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor atau imam sudah saya dengar sejak saya berada di bangku SMA. Bahkan sampai sekarang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam atau pastor terkesan ditutup-tutupi oleh uskup, gereja, bahkan otoritas tertinggi yang seolah-olah melindungi pelaku pelecehan. Bagaimana dengan para korban? Disini saya ingin lebih menekankan pada korban perempuan. Kebanyakan para perempuan itu memilih diam, memilih bungka, memilih untuk tidak bersuara. Sebab dengan mereka bercerita, mereka menganggap bahwa mereka akan membongkar aib keluarganya sendiri. Mereka akan merusak nama baik gereja. Jadi lebih baik mereka merahasiakan cerita tersebut, menyembunyikan pengalaman tersebut. Jadi berdasarkan laporan dari biarawati Mary McDonnell, dia bilang di Afrika itu pelecehan-pelecehan terhadap biarawati oleh pastor itu sangat umum terjadi. Bahkan ada beberapa biarawati yang sampai hamil, kemudian mereka itu dipaksa untuk melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. Mengerikan sekali ya kalau kita bayangkan orang yang aborsi itu kan bisa sampai meninggal tuh. Baru-baru ini kita juga dikejutkan oleh kasus pelecehan dilakukan oleh pengurus gereja terhadap anak-anak di bawah umur di Depok Jawa Barat dan juga di NTT itu ada seorang sastrawan yang memprotes. Mengapa gereja itu sangat lamban sekali mengurusi pastor-pastor bermasalah itu eh. Kekerasan-kekerasan terhadap perempuan itu adalah manifestasi penyalahgunaan kekuasaan. Para imam atau pastor itu sangat kami yakini mereka adalah pelayan gereja yang baik-baik, anak-anak Tuhan, dan mereka itu adalah tulang punggung gereja. Mereka sangat kita yakini mempunyai kecerdasan spiritual yang lebih tinggi. Tapi mengapa mereka masih saja melakukan pelecehan? Apalagi mereka itu sebelum menjadi pastor, mereka sudah mendeklarasikan kaul kemurnian di mana mereka tidak boleh aktif secara seksual, tidak boleh melakukan pelecehan. Kasus-kasus pelecehan yang diungkap oleh beberapa orang dengan pastor atau imam menunjukkan bahwa gereja tidak kebal terhadap diskriminasi dan kekerasan. Dan seolah-olah disini seperti kata Luther dia bilang gereja itu persekutuan orang-orang berdosa yang diselamatkan. Mengapa? Karena pada kenyataannya gereja itu yang seharusnya melindungi korban, menegakkan keadilan bagi korban, justru melindungi pelaku pelecehan. Pelaku pelecehan diselamatkan dengan cara memutasinya dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan korban disuruh tutup mulut, disuruh hidup berdamai, disuruh beradaptasi dengan kekerasan demi menjaga kekudusan gereja. Malu didengar orang. Begitu katanya. Sedangkan gereja tetap membiarkan pelaku-pelaku kejahatan itu tetap tinggal di dalam rumahnya. Nah sahabat Tuhan Vila, itulah tadi penjelasan dari wanita ini. Dia mengaku berasal dari Indonesia bagian timur dan saya yakin dari cara dia menyampaikannya ini adalah sesuatu yang bersifat kritikal ya. Dimana mungkin dia menemui di keluarganya sendiri atau mungkin sahabatnya atau mungkin kerabatnya yang sudah mendapatkan perlakuan tidak adil dari pihak gereja. Dan ini seperti ungkapan protes kepada gereja-gereja yang lain yang biasa menyembunyikan pelaku pelecehan seksual di dalam gereja. Bukannya diproses tapi justru malah disingkirkan. Maksudnya adalah dipindah tugaskan di tempat yang lain. Jadi pantesan kalau kita memang jarang menemui. Meskipun banyak sekali yang mengungkapkan pendeta itu banyak melakukan ini itu. Tetapi di Indonesia ini masih terlihat cukup jarang ya. Nyatanya, buktinya, kasus tersebut bukan tidak ada, bukan tidak banyak, tetapi disembunyikan. Sekali lagi ini narasi yang disampaikan oleh wanita ini yang saya temukan videonya di dalam TikTok. Wabillahi taufiq walihidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!